Kita ke informasi lain saudara. Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim, diperiksa Direkturat LHKPN Departemen Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu pagi. Husnunia diperiksa selama 3 jam terkait dugaan kepemilikan harta kekayaan yang tidak wajar. Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim, menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta Selatan sejak pukul 9 pagi. Pemeriksaan terhadap Husnunia berjalan sekitar 3 jam dan baru selesai pada siang hari. Usai diperiksa, Husnunia tidak memberikan keterangan apapun. Ia menerima diperiksa KPK terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dan diminta untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan yang dimiliki. Pada tahun 2021, LHKPN milik Husnunia sebesar 13,6 miliar rupiah. Harta kekayaan khususnya ini dinilai tidak wajar dengan statusnya yang merupakan Wakil Gubernur Lampung. Hari ini KPK mengagendakan permintaan klarifikasi LHKPN terhadap 3 orang pejabat daerah. Dan 2 diantaranya yaitu Wali Kota Pangkal Pinang dan Wakil Gubernur Lampung telah hadir di gedung KPK tadi pagi sekitar pukul 9.